Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini gue mau cerita sesuatu Dan mau kasih tau informasi juga Kalau Sarah H2 Di blog, kalau yang apa Ada yang blog, jadi gue gak bisa buka Sarah H lagi Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya Karena masih termasuk belum banyak Gue ngajuin saranin ke kalian Untuk DM gue di Instagram Itu akan efektif sih Terus ini kemarin ada yang nanya Aku baru sedua ya Ada pertanyaan dari Kitahara Hanri Ke Henni di Taiwan kuliah apa kerja? Aku gak kuliah dan juga gak kerja Jadi kemarin itu pertama kali aku ke Taiwan itu Tanggal 18 Maret 2016 Pertama kali aku ke Taiwan Tujuannya adalah belajar Bahasa Mandarin Jadi aku kayak sekolah bahasa di Taiwan Lebih tepatnya kayak Pelajaran tambahan lah Atau kayak semacam les gitu loh Sekolah bahasa namanya Sudah terus Ada lagi satu pertanyaan dari Fahmi Ilmi Kok mau nanya dong? Gue kan baru tahun pertama di Taiwan nih Tapi kok kagak bisa-bisa ya Mandarinnya padahal udah ne bulan lebih Pertanyaan ini harusnya kalian jangan nanya ke gue Untuk orang yang lain ini Harusnya aku juga jangan nanya gue gitu Harusnya kalian nanya diri sendiri Apa yang salah Yang membuat kalian kayaknya belajar Tapi kok gak bisa-bisa? Waktu itu gue pertama kali ke Taiwan Mulai dari nol Dan ya semuanya serba Gak bisa event mau pesan makanan tuh gak bisa Jadi hari itu sedikit cerita juga ya Tentang gue Gue tuh bisa makan apa aja oke Tapi gak pedes Jadi semua makanan bisa gue makan Kecuali yang pedes Terus gue kayak Karena mulai dari nol Lain ke Taiwan kayak gak ada bekal apapun Sebelumnya gak pernah belajar Mandarin Belajar sih yang di sekolah Tapi yang cetek-cetek lah Gak guna juga buat beli makanan gitu Terus kayak Setiap kali ke restoran Bawa diri Terus kayak Pakai bahasa tubuh Gimana caranya Tau gue makan apa aja boleh Asalkan gak pedes Terus kayak Makan apa aja oke Terus kayak Gak pedes Nolong-nolong Terus lu No spicy No spicy gimana ya Lu harus memperanggakannya Kayak No spicy Terus lu kayak Kayak ekspresi Seakan-akan lagi kepedesan Seperti itu gue lakuin Kurang lebih seminggu Dan akhirnya di sekolah itu dalam jangka waktu 3 bulan Gue kayak Belajar ya minimal Beri makanan bisa lah gitu Terus banyak orang jalan tuh Minimal bisa Dalam 3 bulan itu Terus dalam 6 bulan itu Emang hal tersulit ya Apalagi Indonesia kan Lebih identik Bisa bahasa Inggris Daripada Mandarin Jadi bener-bener semua tulisannya Semua cara bahasanya Nada-nadanya Semuanya tuh kayak Bener-bener susah Dan gue harus belajarin itu Waktu di teman Semuanya gue lakuin Dengan niat sih Kalau lu punya niat Gue rasa bisa Jadi dalam periode 6 bulan itu Tips aja nih dari gue ya Belajar Mandarin Jadi disana Lu harus Push diri lu sendiri Gimana caranya Di waktu tertentu Lu harus bisa Mandarin Jadi misalkan Udah bisa baca alamat Dalam kurang waktu Berapa bulan Terus dalam berapa bulan Udah bisa ngomong Sama orang Taiwan Dalam berapa bulan Udah bisa curhat Misalkan sama orang Taiwan Bisa berkomunikasi Dengan orang Taiwan Minimal dia ngerti lah Apa yang kita ngomongin gitu ya Terus Pernah sih Belajar Terus Sampai subuh Terus gue mengganti Lingkungan gue Karena Sekolah gue Gurunya itu orang Taiwan Tapi teman sekelas kita Tuh biasanya Orang Jepang Orang-orang Orang-orang dari Dari negara asim juga Yang belajar Ada beberapa mungkin Orang Indo Tapi Gue Melupus diri gue sendiri Kalau ngomong sama orang Indo pun Jangan pake bahasa Indonesia Jadi mendayar kita Lebih ada peningkatan Lebih bisa Lebih mahir Terus Karena Sempet part time juga Dan tempat-tempat lain Gue banyakan ngomong Indo Jadi gue Sering ikut aktivitas lain Misalkan Kayak Konser Atau misalkan Ada event apa Gue ikut Karena itu akan menambah Teman Taiwan Dan Pasti akan ngebantu Bahasa gue Bahasa Mandarin di Taiwan Karena kan ada Orang Indonesia yang Logat-logatnya berbeda Terus ada Beberapa Grandma yang Mungkin Indonesia Sama Taiwan Itu beda Jadi Harus Push yourself Terus Kalau saran dari gue Tiga Kayak ini Cerita singkatnya aja Yang pertama Untuk beberapa saat Lo coba tinggalin Apa yang namanya Selain Tidak berhubungan Dengan Mandarin Misalkan Gue suka Denger lagu Inggris Kalau untuk nonton Gue suka nonton Youtube Indonesia Bahkan Youtube favorit Gue tetap aja Youtuber Indonesia Tapi waktu 6 bulan itu Sampai setahun Gue Bener-bener Tidak denger Sama sekali Lagu Inggris Ya mungkin Ada beberapa Sesekali Tapi banyak kan Mandarin Even nonton Youtube pun Mandarin Tidak denger lagu Pun Mandarin Jadi artis-artis Taiwan ya Kurang lebih Beberapa ada yang Tau lah Terus Yang kedua Itu Coba Berkeman dengan Orang Taiwan Misalkan Kalian kemana Gitu Ke gereja Atau misalkan Kalian ikut Komunitas apa Ya ikut-ikut aja Terus Mengatih Mandarin Kalian sendiri Nah untuk Yang terakhir ini Itu adalah Tergantung diri kalian sendiri Kalau misalkan Gue lagi itu Ada ulangan Gak ada ulangan Tetap harus belajar Misalkan Gue menulis Satu kata Tulisan Mandarin Tapi gue bisa tulis Itu bisa sampai Beratus-ratus kali Sampai Istilahnya Orang kalau ngomong Kata itu Gue tuh udah bisa nulis Jadi Kayak Push myself sendiri sih Menurut gue Gak ada yang gak bisa Kalau misalkan gue bisa Gak ada yang gak bisa Kalau misalkan Kita sama-sama makan nasi Jadi gue sedih juga sih Waktu gue ngebaca DM yang tadi 6 bulan kok gak bisa-bisa Apa mungkin Cara belajar lo salah Ada yang harus diganti Atau enggak Ya Hanya elu lah Sendiri yang tau Cuman Dari video ini Yang gue mau kayak setau Adalah Coba deh Ganti lingkungan Cari pola belajar Yang lebih efektif Dan gue yakin Pasti bisa Minimal-minimal Sama orang Taiwan Tuh bisa ngomong Itu aja sih Untuk video kali ini Gue cuman Menjawabin 2 pertanyaan Jadi untuk next video Mungkin per 2 pertanyaan Atau per 3 pertanyaan Itu akan lebih efektif Untuk gue sharing Oke Gitu aja video gue kali ini Semoga kalian Like Semoga kalian enjoy Thank you for watching See you in another video Bye Salam kini Sub indo by broth3rmax